Halo Bola Sporter, gimana kabarnya? Semoga bermanfaat Bola Sporter berada selalu sehat yang pastinya. Nah, baik lagi nih sama aku Uti, Bang Hari, dan Mas Abdul. Halo Hari, apa kabar? Sehat, sehat, sehat. Mas Abdul? Alhamdulillah, sehat. Nah, kita bertiga. Nih sekarang mau bawain lagi nih Bola Sporter. Segmen Basah Basih, Bahas Sepak Bola Dalam Negeri. Nah, Bola Sporter, pasti Bola Sporter udah pada tau nih salah satu isu yang akhir-akhir minggu mencuat ya? Terima kasih, Bang. Hari itu adalah, Arema FC katanya bakal bubar. Nah, mempertimbangkan nih. Ya gimana tuh? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Mungkin dari Bang Areman, gimana sih Bang? Apa sih yang membuat Arema FC itu ketrigger nih? Sampai mengeluarkan statement, mempertimbangkan buat bubar itu apa sih Bang Emang? Ya sebenarnya statement ini baru keluar kemarin ya? Nggak, nggak, nggak. Setelah ini jadi yang diserangin dulu. Oh iya, setelah jadi lawan bus di statement ya? Oke, yang di kantornya itu. Oh iya, iya. Jadi kan awal mulanya kan karena perkiraan bubar itu kan awalnya mulai dari tangkini kandiruhan. Kandiruhan, iya, iya. Jadi 135 orang yang meninggal ini, para korbannya itu kayak meminta Arema ini untuk turun tangan langsung ya, membantu di pengadilan atau di apa gitu kan. Supaya, apa namanya, supaya yang melakukan ini dihukum lah. Iya, iya, iya. Namun, melihat ini kayaknya Arema seakan yang berpeduli ya. Oke. Jadi semuanya ya balik lagi ke situ. Ya kayak katanya kurang kondusif seperti itu ya Bang. Ya kurang kondusif. Oke, nah kalau dari Mas Abdul, ngelihatnya gimana sih Mas Abdul? Emang apakah memungkinkan nggak sih buat Arema FC itu bubar? Nah, soalnya kan secara dia klub sepak pula Indonesia sekarang lagi-lagi berlaga nih di Liga 1. Liga 1 merupakan kasar tertinggi Liga Indonesia nih, Liga Sepak Pula Indonesia. Nah kalau menurut Mas Abdul gimana? Memungkinkan nggak sih mereka buat bubar kayak gitu? Kalau bilang memungkinkan ya, mungkin bisa jadi. Tapi kan kita harus memakasi ke depannya kayak gimana. Pasti ke depannya ada hukuman dari PSSI terkait dengan regulasi katakan. Pastinya ada. Kalau tidak salah ada regulasi yang mengatur. Pasal 7 ya? Iya pasal 7 udah regulasi. Kalau tidak salah salah satu-satunya itu dia hukum larangan bermain selama 2 tahun dah. Di kompensi rata sama denda. D5 miliar. Seperti itu sih. Dan apa namanya kalau Sananya Rema Mundur itu juga mulainya lagi dari Kastabawai. Iya. Kalau Sananya Mundur. Tapi kalau Sananya Mundur itu banyak klub juga dirugikan dulu juga. Artinya pengurangan poin kan dihitung. Udah nggak dihitung. Poin yang lawan kemenangan tim-tim yang lawan arema itu nggak dihitung. Oh gitu. Awas juga. Semua pertandingan nggak dihitung. Semua pertandingan nggak dihitung. Artinya. Berarti arema nih mundur atau bubar itu berarti yang kena bisa semua gitu ya Bang? Bisa semua berdampaknya. Berdampaknya semua. Kayak poin kan itu sudah lagi penting banget tuh ya. Lagi klub-klub yang menang ya Persib menang. Iya. Semua. Semua. Semua lawan arema. Artinya kalau itu ya kurangnya tiga poin semua. Oke. Berarti banyak ya yang harus dipertimbangkan juga nih. Nah tapi karena itu kan jadi hal yang hangat banget nih diperbincangkan soalnya netizen sekarang ya. Kayak arema. Tapi kalau Bang Hari sendiri menilainya gimana sih? Tapi kalau arema ini sebenarnya masalahnya nggak cuma hanya di situ ya. Bukti waktu. Kita juga mikir arema ini nggak bisa bermain kandang. Nah iya iya iya. Selalu ditolak dimana-mana ya. Awalnya di Jogja. Terus tangan itu ditolak. Terus lari ke Semarang. Pintu Diri juga ditolak. Belakir di Boyulali ya. Boyulali. Aliansi eksporter di sana juga menolak arema untuk berkandang di sana. Dan ada kabar juga kalau arema kan berkandang Seben Patriot. Kadangnya Pak Sijan. Nah ini isu-isu yang agih hangat di sekitaran Jawa dan Tabik lah ya. Dan belum ada kepastian pastinya. Nah kalau yang ini juga agak repot juga bagi PT Liga Indonesia Baru untuk membuat jadwal ulang. Karena kan jadwalnya kan bentuk hampir dengan bulan puasa. Oh betul betul betul. Dan kompetisi harus selesai sebelum bila dunia berlangsung. Nah dan 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 opsinya kalau seandainya kalau menurut gua kalau orang berat yang gini. Mau gak mau arema ini bermain kandang rasa tandang. Oke kandang rasa tandang oke. Bermain di di main bermain misalnya contoh lawan Persija statusnya kandang. Tapi mainnya dikandangkan Persija gitu. Tapi emang hal kayak gitu mungkin kan Bang? Pernah pernah. Pernah ada kayak gitu dulu pesuruh serui. Juga pernah dia gak bisa bermain di kandangnya. Dan akhirnya dia memutuskan bermain di lawan Persija sama di Patriot. Kandangnya Persija. Tapi statusnya tuan rumahnya berserui-serui. Di Bali juga pernah kayak gitu. Nah bedanya ya tetap harus di. Harus tetap ini dulu apa namanya. Hukuman harus tetap berlaku. Walaupun bermain di kandang arema tetap gak tanpa penonton. Berarti sekarang tuh arema tuh dihukum bermain tanpa penonton kayak gitu ya Bang? Nah sama 250 km dari Stadion. Oh iya Stadion. Oke oke. Dari Stadion juga ya aduh. Tapi kalo kita menilik nih atau melihat performanya arema emang sekarang gimana sih Bang? Kalo dari Mas Abdu. Iya Mas Abdu. Kalo gak salah dia lumayan trendnya negatif juga sih. Oh sekarang ya kalah mulu ya. Mungkin setelah sistem bubble kali ya. Iya. Di bubble kalah lah ya. Mulu puteran kedua mungkin beberapa kali kalah deh kalo gak salah. Lain juga kalah sih. Lawan apa. Sleman. Sleman ya. Dan setelah itu kan ada tragedi penipukan bis arema tuh. Oh iya. Cukup disayangkan lah. Walaupun kita tahu arema ini harusnya bertanggung jawab terhadap kanjuran. Tapi kita gak boleh juga sih melampiaskan lah terhadap tim arema tersebut sih. Iya iya betul betul. Soalnya pelampiasan cukup di Stadion aja ya. Iya betul. Sepakat ya. Kalau kayak gitu kalau ada yang ada di luar itu jadinya udah. Anarkis sih. Anarkis. Iya betul. Dan yang mengingat abdul. Sebenarnya performa arema bener-bener turun ya. Gue gak tau nih apakah mental pemain dog atau gimana. Ini gue sih pasti kena sih psikologisnya sih. Iya iyalah. Seolah abun akhir kemarin semalam melihat update-an evan dimas itu kayak update. Update lagu dulu. Ya Allah tolong hamba bantu hamba gitu ya. Iya 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 iya. Kayaknya sedih kan. Sementara beberapa pemain juga udah meninggalkan arema. Ada males keburnia. Iya 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 iya. Terus apa yang kebesar Tenggara? Istad Baulanda. Amal. 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 Ayah. Amal. Amal. Terima kasih.